Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di konten kandang domba saung tani pamiarsa Konten kali ini saya lagi di kandang siang-siang ini lagi ngasih pakan Dan akan mengirimkan paket breeding ya ini yang kelas B ini Satu pejantan ini dan dua ekor Nih dombanya masih usia setahun Satu pejantan dan dua ekor Dan tenan bakalan bibit kelas B ya Yang siap kawin Dan akan kita kirimkan ke daerah Lupa lagi daerah Beber Cirebon Kabupaten Cirebon ya Ini masih muda Ini masih anak muda Tipe tanduknya ini adalah Gayor Nanti ini akan masih panjang 10 cm sampai dewasa tanduknya Jadi akan kelihatan kesini akan amin Seperti orang yang berdoa Karena ininya jaringan yang dalam ini akan keluar kesini ya Yang ini akan keluar panjang kesini Dia akan menjadi pejantan disana dan tubuhnya ini bisa ke A Kalau pertumbuhannya nanti sudah dewasa masih Nah ini akan berisi otot-otot lemak Dan ini adalah betinanya Kita lihat disini Nah ini betina yang Yang terpilih ini Yang ada hitam di matanya Yang Nah ini Bakalan kebe Dua kali anakan mah gede Ini teh kebe Bersama yang Jogja ini nih Jogja ini nih Ini juga bakalan Bibit minimal kebe Ini jangkung gede Sudah dikawinkan mudah-mudahan ini jadi nih Masih malu-malu Itu ikuti perjalanannya pemirsa Apapunnya malah salam marit Kang Ridwan Pak Ridwan yang ada di Cibeber Saya baru mau berangkat Kita keluar berangkat pemirsa Bahan big Masih setahun Umur setahun Karek jadi Keraljang Terlaluian Ayo Aduh Ini Taikun pemirsa Wih Nah dan ini bibitnya Pemirsa Tuh Kelas B ya Danten sudah kelas B Ini bisa ke kelas A Kalau mulai Kali beranak Kita naikkan Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa di jalan Alhamdulillah Pak Mirsa Nyampe ini Di Beber Kabupaten Cirebon Perbatasan Kuningan Kita di tokonya Pak Haji Ridwan Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Udah aman Alhamdulillah Aduh Pak Ingan sibuk Yang diantarkan Alhamdulillah Didi Iyuna Pak Mirsa Usahanya Ini Masunah Dua-duanya Nyadagang Nyaternak Belajar Penat Belajarlah Insyaallah Mudah-mudahan Janten berkah Kandangnya dimana Pak Kandangnya disini Pak Mirsa Kita lihat Kandangnya Ini Domba Yang sudah ada Ini Mas Campuran Marino Pak Teksel Masuknya Dari Sana Ini di belakang Tokonya Pemirsa Ini Seneng Banget Enak Aman Ini Kita nurunin Dulu Dombanya Ini Masih Denan Ini Daraan Ini Untuk Belajar Ternak Ya Breeding Jadi Harus Soson Soson Harus Tekun Begitulah Ini Teksel Teksel Satu lagi Lapar Lapar Kita nurunin Calon Pejantan Masih Satu Tahun Si Sah Belum Punya Nama Pemirsa Nih Nih Beli jantan Tidak Bakalan rugi Kalau punya betina Beli betina Tidak bakalan rugi Kalau punya jantan Kalau beli Cuma Satu ekor Atau jantan Saja Sejenis Nah Itu Rugi Karena Tidak akan Beranak Minak Dan Karunya Bismillahirrohmanirrohim Tuh Mulai Beradaptasi Di kandang baru Pemirsa Adaptasi Pakan Sebulanan Adaptasi Kandang Sebulanan Wih Nih Kita pisah Nih Jaluk Nih Nih Masuk Nggak Kayaknya Nggak Masuk Nih Kokopan Nana Wah Nggak Masuk Pemirsa Kokopannya Kecil Nah Ini Domba Garut T Begini Nih Jantan T Jadi Ini Padahal Tanduk Masih Kecil Ini Masih 10-15 Senti Manjangan Sampai Usia 3 Tahun Dila Satu Tidak Masuk Ya Wah Nggak Masuk Sulit Masuk Masak Ke pinggir Nih Bismillah Ini Masih Darah Masih Danten Sudah Mudah Mulus Beranahan Disini Sudah Kita Kahinkan Dua 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 Mudah Tidak Kena Stres Perjalanan Perjalanan 4 Jam Pemirsa Nah Sekarang Masuk Di Gilir Pemirsa Yang Ini Yang Yang Betina Dan Tenan Disini Yang Jantan Disini Teksel Teksel kawin sama ini nih dogar yang jantan yang jantan sob bismillahirrohmanirrohim aduh sing mulu sebaranahan waduh bapak masih bobolokot pak beres ngarit tuh resepnya tuna ini rumput rumput paling bagus ini rumput sawah ini rumput sawah itu sangat bagus ke perkembangan pertumbuhan lomba juga pada asi ya kesuburan asi karena macem-macem jadi campur makan sore ini waktunya karena memang waktunya makan sore dan ini pamiarsa kalau dogar itu kan respon terharapakannya bagus ya jadi hampir semua jenis si joan dia suka jadi apa yang disukai pasti dipilih duluan dimakan tapi kalau yang tidak akhir-akhirnya juga nanti dihabis dimakan dengan khawatir ini adaptasi tempat ini adaptasinya sama seperti di kandang asalnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin jadi ini sangat bagus itu resep pamiarsa sore-sore kia marab doma beri ngopi coba ih nikmat doma rara ampus tuh jol datang-datang langsung celapak koknya ada bager sing baranahan nih jang nih caw raja cerai jagung manis ngopi hebat nih di jamu pamiarsa ini suasana kebenaran nih sore hari kita ambil sampai disini senja hari tuh eh indah ya salam ngarit aja buat orang-orang yang ada di Cirebon kemarin pak omar ya yang datang ke saung tani ini saya lagi di beber pak perbatasan kuningan pak kalau kampung doma tadi mana pak kampung doma kampung doma oh kuningan oh kuningan nih pamiarsa ini doma yang ini kudis ya ini dari muka biasanya dari bulu-bulu yang sedikit ini dari muka dari leher biasanya nih ini kudis bagaimana cara mengatasinya karena ini akan menular tuh akan menular ke yang lain buka di konten saung tani tentang cara mengembati kudis ya begitu tapi kalau ingin cepat ini beli obat dari apotek obat kudis buat kita juga buat manusia juga gak apa-apa dipakai kesini diolesin kesini namanya skabimit ya warnanya merah itu obat kudis mujarab pemirsa kita ngobrol pemirsa dengan pari 2 sambil lihat domba yang baru datang pak kemarin rencananya kadito kasabung tani selaturahmi minggu 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 dikandang terus ternyata saya baru tahu pak kalau bisa dikirim ternyata sibuk di dia menungguan toko hari di toko liburan hari di ten minggu hari di ten biasanya buka buka ya tapi alhamdulillah bisa silaturahmi ini lumayan opat jam kadito ternyata kukurilingan pemirsa jalannya kadito pak masuk youtube ya biasanya lihat-lihat konten pemirsa jadi gempur jadi gempur testimoni bisa keselung tani pak tidak pernah ketemu bapak artinya tidak pernah penak terus hanya suara denger suaranya percaya gitu ke aplikasi saung tani kemah ya saya itu rencangannya ke semerdang ke saung tani cuma tidak ada waktu lewat aplikasi aja itu penting sesuai dengan aplikasi barangnya datang ya alhamdulillah sesuai sesuai yang dipotokin yang di video yang di video ini ini pemirsa ini bahkan ke pemirsa itu percaya ini bobot bisa lebih ini bobot tanduk yang ini pak kalau ada apa-apa mak bisa sharing sharing saya 24 jam untuk selalu berbagi pengalaman sama-sama belajar ya pak ya belajar hati tau ini merupakan marulus amin amin pak nyangakun abdi domana alhamdulillah sampai disini ya nampi artos nacing barokah kasadayana gitunya bapak nasehat domana oge menurut biar anak sarehat marulus gitunya yang penting cinta dulu pak sarehat resep lelah arigenah ditinggalin enak dipandang ya enak dipandang enak di ini insyaallah bapaknya juga seneng nyangakun domana ampe arna barokah kasadayana sesalam anhelah hijab kabul pemiyarsa ini hadiahnya untuk ngarita nanti ngarita pakai ini pakai kaos saum tani mau dibuka silahkan dibuka dulu lumayan buat ngarit tangan panjang biar jadi penyemangat kayaknya cukup saya piling saya XL saya bawa XL sawung tani belakangnya karta tahta dicoret yang ada domba ya begitu pemiyarsa perjalanan kita di kandangnya Kang Haji Ridwan di Beber Kabupaten Cirebon kabupaten bukan kota salam ngarit buat semuanya orang Cirebon yang ada di kota kabupaten yang suka komen di youtube yang orang Cirebon silahkan komen dan bisa lihat domba ke sini ke ke Beber terima kasih sudah percaya ke kita kita lanjutkan perjalanan pemirsa untuk pulang dan kita ngopi dulu di sini salam ngarit salam peternak bangga jahit peternak wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih